Memang itu yang sama-sama disepakati antara kami dan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga berpikiran sepaham dengan kami. Adanya politik uang, baik di sistem terbuka maupun tertutup. Di sistem terbuka memang bagian dari kelemahan politik uang di sistem terbuka, yaitu tingginya politik uang, karena politik uang itu begitu masih. Bukan hanya di tingkat penentuan nomor urut, tapi di tingkat masyarakat. Dimana sesuai dengan survei dari beberapa lembaga peneliti juga menyatakan bahwa politik uang cukup tinggi dan sangat tinggi di Indonesia. Dan itu menjadi masalah yang harus diatasi oleh partai politik dalam mengelola politik uang ini agar bisa dikendalikan dengan proses kaderisasi dan pendidikan. Selanjutnya, mengenai dengan tidak sepakatnya Mahkamah Konstitusi terkait dengan politik uang itu, atau monipolitik dengan kami adalah karena memang sama-sama tidak bisa dihindari antara di sistem terbuka dan tertutup. Itu juga menurut saya, kami juga sependapat ya, artinya memang di politik uang di sistem tertutup, politik uang mungkin bisa hanya pada saat internal partai dalam pencualonan. Tapi dalam hal yang lebih luas yaitu masyarakat, itu bisa diminimalisir dalam sistem pemilih yang tertutup. Namun, Mahkamah Konstitusi melihat itu harus dicari cara agar politik uang bisa diminimalisir walaupun dengan sistem yang terbuka begitu. Jadi, argumentasi kami dibantah begitu oleh Mahkamah Konstitusi.